Intro Menguburkan jenazah ke dalam bumi adalah cara yang ditetapkan dalam Islam Tidak ada cara yang paling baik dan lebih memuliakan manusia selain dengan dikubur ke dalam tanah Allah berfirman dalam Al-Quran Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain Al-Quran Surah Toha Ayat 55 Terkait dengan ayat ini Ibn Ashur berkata menegaskan bahwa Menguburkan jenazah ke dalam bumi adalah cara yang disyariatkan Inilah yang diajarkan Allah SWT kepada Putra Nabi Adam AS Yaitu Qabil agar menguburkan mayat saudaranya Habil ke dalam tanah Saat itu Qabil kebingungan setelah membunuh saudaranya Habil Apa yang harus dilakukan pada mayat saudaranya itu Karena sebelumnya belum pernah ada manusia yang meninggal Allah pun mengirimkan burung gagak untuk mengajarkan cara memperlakukan mayat Sebagai mana firman Allah SWT Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi Untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya Berkata Qabil Aduhai celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang penyesal Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 31 Nabi SAW juga mengajarkan kepada umatnya Bagaimana cara mengubur yang baik dalam sabdanya Galilah, luaskan, dan baguskanlah, lalu timbunlah Hadith Riwayat Tirmizi Itu sebabnya Siddiq Hasan Khan, seorang ulama besar berkebangsaan India menegaskan Wajib menimbun jenazah ke dalam tanah Supaya tidak dimakan oleh binatang buas Dan tidak terbawa oleh arus banjir Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini Jika syariat menetapkan bahwa jenazah manusia harus dimakamkan di dalam tanah Bagaimana jika seorang meninggal di laut Atau tenggelam Atau tertimbun longsor Dan tidak ditemukan hanya sebagian tubuhnya saja Lalu benarkah tempat-tempat kematian masal yang mayatnya tidak ditemukan menjadi angker Atau rohnya gentayangan Pemirsa, episode Tanya Hazanah kali ini Akan menjawab untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menguburkan mayat dalam liang lahat itu Bila normal dilakukan dengan cara Satu lubang satu mayat Lalu bagaimana jika yang meninggal banyak Karena musibah atau sebab lainnya Apakah tetap harus dikuburkan satu mayat satu lubang Atau bolehkah dikubur secara masal dalam satu liang lahat Sunnahnya memang satu lubang untuk satu jenazah Sehingga masing-masing jenazah memiliki liang lahat tersendiri Inilah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin Dan inilah cara yang telah dilakukan Sejak zaman Nabi SAW Namun seandainya tidak memungkinkan Untuk dikuburkan satu persatu Maka boleh menguburkan dua atau tiga Bahkan lebih dalam satu liang lahat Cara ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW Ketika akan menguburkan para pahlawan Islam Di Perang Badar Bagaimana caranya? Cara menguburkan jenazah yang banyak Dalam satu liang lahat adalah Dengan menjejerkan satu persatu jenazah Bukan dengan cara ditumpang tindihkan Seperti benda yang belum dirapikan Dianjurkan agar mendahulukan jenazah Yang paling banyak memiliki hafalan Al-Quran Dari yang lainnya Artinya didahulukan yang terbaik Dari mereka dan seterusnya Lalu bagaimana cara mengubur orang yang meninggal di laut? Seperti jenazah kecelakaan pesawat yang jatuh di laut? Adakah kewajiban untuk menemukan seluruh jasad Untuk kemudian dimakamkan di tanah? Jika seseorang meninggal di tengah laut Sementara jarak daratan tidak mungkin Untuk ditempuh dalam jarak waktu yang singkat Sehingga khawatir apabila tidak segera diurus Jenazahnya akan membusuk dan mengganggu orang lain Maka tidak ada kewajiban untuk dibawa ke daratan Dalam kasus seperti ini Jenazahnya boleh di kafani dan disolatkan Lalu ditenggelamkan ke dalam dasar lautan Akan tetapi Apabila jenazah tersebut mendapat jaminan Tidak akan membusuk dalam waktu yang lama Atau bahkan sampai setelah tiba di darat Dan ini bisa dilakukan pada zaman kita ini Dengan menyimpan jenazah di tempat tertentu Agar tidak membusuk Maka lebih utama jenazah itu Dibawa ke daratan untuk dikebumikan Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmuk Beliau menukil satu riwayat yang sohih Dari Imam Al-Bayhaqi Bahwa Abu Talhah radiyallahu anhuma Melakukan perjalanan laut Kemudian beliau wafat Dan orang-orang saat itu tidak mendapatkan pulau Kecuali setelah selama tujuh hari Akhirnya mereka menguburkannya di pulau tersebut Sementara tidak terjadi perubahan apapun pada jasadnya Ini menunjukkan bahwa menguburkan jenazah di bumi Tetap lebih utama Selama tidak ada kendala yang menghalanginya Lain halnya dengan jenazah yang tidak ditemukan Atau jenazah yang hilang karena kecelakaan hebat dan bencana alam Sebagian jenazah kadang tidak bisa ditemukan Walaupun usaha pencarian telah dengan susah payah dilakukan Menyikapi hal seperti ini Para ulama memandang bahwa jenazah yang telah dipastikan hilang Tidak bisa ditemukan Maka tidak ada kewajiban untuk menguburkannya Keadaan ini termasuk dalam kategori darurat Kondisi darurat bisa merubah status hukum yang awalnya wajib Menjadi tidak wajib Dan dalam hal ini kewajiban menguburkan Berubah menjadi tidak wajib Karena tidak ditemukan jenazahnya Oleh karena itu Jika memang sudah tidak bisa ditemukan lagi Maka boleh tidak dikuburkan Walaupun demikian para ulama tetap memandang Bahwa ketika orang-orang yang hilang dalam satu bencana dan kecelakaan Harus dipastikan kematiannya terlebih dahulu Yaitu benar-benar telah bisa dipastikan Bahwa mereka sudah tidak dalam keadaan bernyawa lagi Ketika itulah baru boleh melakukan solat jenazah atas mereka Inilah pendapat dalam mazhab syafi'i dan hambali Mazhab maliki memandangnya makruh Sedangkan mazhab Hanafi memandangnya tidak boleh Karena syarat solat jenazah harus dengan kehadiran jenazah Walau hanya sebagian dari anggota badannya Oleh karena itu Bisa kita simpulkan Bahwa orang hilang dalam satu peristiwa tertentu Tidaklah wajib menguburkan jasadnya Jika memang tidak bisa ditemukan Kewajiban mengurusi jenazahnya menjadi gugur atas kita Dan urusannya kita kembalikan kepada Allah yang maha kuasa Namun bagaimana jika kondisi jenazah sudah parah Sehingga tidak bisa diangkat dari laut Apakah tetap harus diupayakan untuk diangkat ke darat Lalu dimakamkan seperti yang telah diatur syariat Apabila tingkat kesusahan mengangkat jenazah yang keadaannya sudah parah Sampai kepada tingkat yang sangat menyulitkan Maka bisa dikatakan keadaan ini Sama saja dengan keadaan jenazah yang tidak ditemukan Artinya sudah tidak wajib lagi Mengangkat jenazah tersebut untuk dimakamkan Seperti biasa di daratan Ini sesuai dengan kaedah fiqh Yang telah ditetapkan oleh ulama La wajiba ma'al ajzi Tidak ada kewajiban jika memang tidak mampu Jika dalam musibah atau kecelakaan kondisi mayat sudah tidak utuh lagi Atau hanya ditemukan potongan mayat saja Bagaimanakah syariat Islam mengaturnya? Apakah potongan itu wajib diperlakukan seperti mayat yang utuh atau tidak? Jika yang ditemukan hanya potongan-potongan mayat Sementara bagian yang lain tidak diketemukan Misalnya hanya kepalanya saja Atau bagian kakinya saja yang ditemukan Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali Harus diurus seperti mayat yang utuh Maka bagian atau potongan mayat itu harus dimandikan Di kafani lalu dikuburkan Akan tetapi jika potongannya terlalu sedikit Tidak wajib disolatkan Sementara Imam Maliki berpendapat Potongan jenazah yang ditemukan harus diperlakukan seperti jenazah yang utuh Jika lebih dari sepertiga tubuh Dalam keterangan beberapa hadith Ada yang menyebutkan tentang mati syahid karena meninggal tenggelam Benarkah demikian? Apakah kecelakaan seperti pesawat jatuh di laut Lalu penumpang meninggal karena tenggelam termasuk mati syahid? Lalu adakah aturan khusus bagi pengurusan jenazah orang yang mati syahid karena tenggelam? Apakah sama dengan mati syahid karena perang? Pemirsa ada beberapa kematian yang dikategorikan dalam syariat Islam sebagai mati syahid Di antaranya adalah mati karena tenggelam Hal ini didasari oleh hadith riwayat bukhori dan muslim Nabi SAW bersabda Orang-orang yang mati syahid ada lima Orang yang mati karena wabah Mati karena penyakit perut Dan orang yang tenggelam Dan orang yang tertimpa Dan orang syahid di jalan Allah Secara terperinci tidak disebutkan bahwa orang yang mati dalam kecelakaan pesawat yang di laut adalah sebagai mati syahid Namun demikian tetap masih bisa dihubungkan sebagai syahid berdasarkan hadith tersebut Perlu diketahui bahwa para ulama membagi mati syahid menjadi tiga Syahid dunia Syahid akhirat Dan syahid dunia akhirat Syahid akhirat artinya Kematian yang telah disebutkan secara nyata dalam hadith Yaitu diantaranya ialah mati karena tenggelam Tertimpa dan terkena penyakit perut Dikatakan dengan syahid akhirat karena kematian yang dia alami dengan cara yang lebih berat dan mengerikan Sehingga dengan itu dia insya Allah akan diberikan balasan sebagai orang yang syahid kelak di hari kiamat Cara mengurus jenazah syahid akhirat sama dengan jenazah biasa Tetap harus dimandikan lalu di kafani dan disolatkan Kedua, syahid dunia Ialah mereka yang meninggal dunia di medan perang jihad membela agama Allah Jasad mereka tidak dimandikan, tidak di kafani dan tidak pula disolatkan Ini berlaku bagi siapapun umat Islam dengan niat apapun Sekalipun orang itu berjihad dengan riak Contohnya, orang yang berjihad karena riak gugur di medan jihad di jalan Allah Maka tetap harus dihukumi secara lahiriah Ia tetap diperlakukan sebagai jenazah syahid Jenazahnya tidak dimandikan, tidak di kafani dan tidak juga disolatkan Akan tetapi, pahala dan balasannya kita serahkan hanya kepada Allah semata Dengan alasan inilah, kemudian sebagian ulama melarang mengatakan secara pasti Atas seseorang, bahwa dia adalah syahid Karena kita tidak pernah mengetahui Apa motivasi dan niat dari orang tersebut ketika berperang di jalan Allah Ada pun jenis syahid ketiga yaitu syahid dunia akhirat Yaitu orang yang mati dalam jihad perang membela agama dengan niat yang ikhlas Dia mendapat pengakuan langsung dari Nabi SAW sebagai seorang yang syahid Mereka inilah yang boleh kita sebut dengan seorang syahid Selain tidak di kafani dan tidak disolatkan Kelak mereka dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang beruntung Dengan demikian jelaslah Bahwa orang yang mati karena tenggelam atau tertimpa Terhitung sebagai syahid akhirat saja Dan tidak dapat kita samakan Orang yang meninggal karena kecelakaan atau tenggelam Sama dengan orang yang mati berjihad di jalan Allah Bagaimana dengan jenazah orang yang terkubur di tanah karena musibah longsor? Bukankah mereka sudah tertanam dalam tanah? Haruskah tetap ada kewajiban untuk mengevakuasi dulu baru diurus jenazah Seperti layaknya orang yang meninggal biasa? Musibah bisa terjadi di mana saja Sesuai dengan kehendak Allah yang maha memiliki dan mengatur Seperti longsor, gempa bumi dan bahkan jatuhnya sebuah pesawat Dalam beberapa kasus tertentu Evakuasi korban bencana selalu menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian lebih Tentu hal ini termasuk bagian dari kewajiban kifaya atas orang-orang beriman Dikatakan sebagai kewajiban kifaya karena Mengurus jenazah manusia hukumnya Fardu Kifaya Mencari dan mengevakuasi jenazah hukumnya termasuk wajib Karena mengurus jenazah seperti yang ditetapkan syariat adalah wajib Hal ini berdasarkan kaedah fiqih yang mengatakan Artinya satu perkara yang tidak dapat sempurna satu kewajiban kecuali dengannya Maka perkara tersebut pun menjadi wajib dilakukan Setelah berhasil ditemukan disitulah kemudian jenazah diurus Layaknya seorang jenazah muslim Dimandikan, dikavani, disolatkan Dan lalu dikebumikan dengan baik di pekuburan kaum muslimin Namun jika ternyata setelah usaha evakuasi dan pencarian dilakukan dengan maksimal Dan tidak menghasilkan apa yang diinginkan Maka dianjurkan untuk memastikan terlebih dulu Bahwa harapan hidup dari para korban sudah tidak ada Di saat itu sebaiknya usaha evakuasi dihentikan Status korban tersebut sama dengan jenazah yang hilang Tempat mereka hilang atau tidak ditemukan Disanalah kuburan mereka Setelah itu barulah kemudian boleh melaksanakan solat gaib atas mereka Meski begitu Para jenazah yang hilang Tetap akan mengalami proses kehidupan selanjutnya di alam kubur Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah luas Dimanapun dan bagaimanapun cara seorang meninggal Ditemukan atau tidaknya jenazahnya Yang pasti semua akan masuk ke dalam alam barzah Satu alam penantian menuju alam berikutnya Yang lebih sempurna dan abadi Yaitu hari pembalasan Beredar kepercayaan di masyarakat luas Bahwa mayat yang tidak dikubur secara semestinya Sesuai ketentuan syariat Rohnya gentayangan Itu sebabnya masyarakat selalu menduga Bahwa tempat-tempat kecelakaan atau musibah Sering ditandai sebagai tempat angker Karena roh orang yang mati belum dikubur secara benar Benarkah demikian? Apakah syariat Islam mengenal roh gentayangan? Tidak ada roh gentayangan dalam pemahaman syariat agama Anggapan masyarakat seperti itu Hanyalah mitos Orang-orang tua kita dahulu Mungkin sengaja menceritakan kepada anak-anaknya Hanya untuk menakut-nakuti saja Agar mereka tidak bermain ke tempat tersebut Sebab kuburan bukanlah tempat bermain Tapi tempat yang dianjurkan untuk diziarahi Demi mengingat kematian Ruh orang yang telah mati Tidak akan dapat memberi manfaat Ataupun mencelakai orang Apalagi sampai bisa menakut-nakuti Itu tidak benar Sebab mereka yang telah mati Sedang sibuk menghadapi urusannya sendiri-sendiri Mempertanggungjawabkan amal-amalnya Di dunia kepada Allah di alam kubur Sekalipun dia tidak dikuburkan secara syariat Mungkin karena hilang atau jasadnya tidak ditemukan Memang tidak dipungkiri Bahwa ada beberapa tempat yang memang dihuni oleh jin atau setan Namun keberadaan tempat angker tersebut Bukanlah untuk dijadikan sebagai momok menakutkan Akan tetapi Kita diperintahkan untuk menjadi generasi yang pemberani Menjadi muslim yang tawakal kepada Allah Yaitu dengan berdoa kepada Allah dari gangguan makhluk yang menghuni tempat tersebut Dalam riwayat muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa saja yang menempati satu tempat kemudian dia berdoa Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang telah Allah ciptakan Tidak ada apapun yang akan mendatangkan bahaya Sampai dia pergi dari tempat tersebut Terkait dengan hadith ini menarik disimak pendapat ulama besar Mubarak Furi dalam kitabnya Mengkritik perbuatan orang-orang jahiliah terdahulu Saat itu orang-orang jahiliah bila melewati atau menempati satu tempat Mereka berlindung kepada tuan penghuni lembah Atau memberi sesajen kepada penghuni tempat itu Perbuatan orang-orang jahiliah tersebut sangatlah merendahkan kemanusiaan manusia Sebab mereka lebih memilih berlindung kepada jin yang menghuni tempat tersebut Daripada berlindung kepada Allah Sedangkan derajat manusia lebih mulia daripada jin Padahal dengan berlindung kepada jin tersebut Justru malah membuatnya semakin menjadi Maka benarlah firman Allah dalam Al-Quran Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia Meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6 Menafsirkan ayat ini Ibnu Kathir menjelaskan Bahwa dengan perlakuan mengagungkan jin tersebut Akan membuat jin itu semakin menakut-nakuti orang yang mengagungkannya Oleh karena itu Menganggap angker satu tempat tertentu Seperti konon angkernya segitiga bermuda Angkernya laut selatan Dan bahkan angkernya sebuah jembatan Adalah perilaku dan sikap yang sejalan dengan kaum jahiliyah Sikap yang semestinya dilakukan orang beriman terhadap tempat yang dianggap angker adalah Dengan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari gangguan penghuni tempat tersebut Bukan sebaliknya Berdoa kepada jin tersebut agar tidak diganggu Karena jika sampai hal ini dibiarkan Maka tidak heran Jika banyak kaum muslimin yang memasang sesajen di tempat-tempat yang dianggap angker Sekali lagi Tidak dikenal dalam syariat Islam Bahwa ada roh manusia yang bergentayangan Karena jasad yang tidak dimakamkan secara wajar Bahkan masyarakat jahiliyah sendiri tak pernah meyakini keyakinan semacam ini Karena roh adalah perkara gaib Yang tak seorang pun boleh berbicara dengannya Kecuali dengan dalil petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan hadith Nabi Pemirsa demikianlah tayangan khazanah episode kali ini Semoga apa yang kami sampaikan hari ini Menambah ilmu kita bersama Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!